Saya menemukan kamu tadi apa? Mampel apa? Itu PPKN, dia tentang detik-detik kebacaan teks proklamasi. Oh, itu. Ayo cepatlah, Bung Karno. Saya tidak mau membacanya tanpa Bung Hatta. Lima menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta menghampiri Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun namanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk merdekakan negara ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dan berbagai penjuruh bergabung untuk mengusahakan persojaratan itu seia sekata. Berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengubahkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekat itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, esok, bahkan selamanya, perjuangan kita masih belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Indonesia bukan hanya tentang kota Jakarta atau kota usal lainnya. Mereka akan membentang dari Sabang hingga Merauke, sehingga membentuk Indonesia merdeka. Seribu orang tua hanya dapat memimpi, sedangkan satu orang pemuda dapat mengubah dunia. Mengucapkan Merdeka.